Intro Yahoo Minasan Masih bersama Animania Sebelum kita membahas yang menarik tentang One Piece Jangan lupa bantu Animania dengan like dan subscribe guys Agar Animania makin semangat berkarya di Youtube Mimin komersial break dulu guys Bagi kalian yang masih suka main game Nih Mimin ada rekomendasi game seru RPG bernama Park of Monster Dalam game ini kita bisa mengelola banyak monster sekaligus mengelola taman monster Maka game yang satu ini bisa jadi pilihan yang oke punya Visual yang menarik tak bikin bosan di mata Dan para monster yang imut-imut yang jumlahnya ada ratusan Bisa jadi alasan utama untuk memainkan game ini guys Apalagi sistem pertarungannya sangat mudah untuk dipahami Gak ribet dan gak membingungkan Dan jangan lupakan juga kamu bisa main bareng sama temenmu guys Jadi sangatlah cocok sekali game ini sebagai teman ngabuburit menjelang Ramadan nanti Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek di Playstore Ketik Park of Monster Good night everybody Masih setia nongkrong di channel kocak ini Kali ini Mimin akan membawakan sebuah imajinasi Mimin pribadi Tentang apa yang terjadi di Marineford War Lebih tepatnya pada saat Monkey D. Garb marah besar di Ad Marineford Ketika cucunya S telah meninggal dunia Dan bilang bahwa dia akan membunuh Sakazuki dengan ekspresi super serius Nah yang jadi bagian menariknya adalah Apakah Monkey D. Garb benar-benar mampu mengalahkan si Admiral pemilik buah iblis Logia Magma ini? Untuk menjawab pertanyaan itulah Konten ini dibuat agar bisa sedikit memberi gambaran Jika Garb dan Sakazuki saat itu benar-benar bertarung Mimin memang sedang semangat-semangatnya pengen bahas Monkey D. Garb Kakek dari Luffy dan S ini Yang belum pernah kita melihatnya bertarung dengan serius Baik dalam animenya ataupun manganya Jadi langsung saja kita bahas bersama Apa yang akan terjadi ya jika Garb melawan Akainu Tapi sebelum itu Mimin akan menceritakan ulang Apa yang terjadi di Ark Marineford hingga Garb menjadi marah besar secara ringkas Ark Marineford Sebuah Ark yang telah menjadi sejarah tersendiri di dunia One Piece Sebuah Ark yang tetap menjadi Ark paling fenomenal Baik dalam segi cerita, pertarungan, dan efeknya yang bisa dirasakan langsung oleh fans ketika menontonnya Semuanya dimulai ketika Goldy S tertangkap oleh si Branksektits dan diserahkan kepada pemerintahan dunia Setelah diserahkan, S dibawa ke dalam penjara Impel Down sambil menanti masa hukuman yang jelas untuknya Di sisi lain, Luffy yang mendengar kabar kakaknya ditangkap tak tinggal diam dan memutuskan untuk pergi menyelamatkan kakaknya di Impel Down guys Lewat bantuan buah Hancock tentunya Sayangnya, usaha Luffy untuk menyelamatkan sang kakak sia-sia Karena S telah dibawa pergi menuju Marineford agar pelaksanaan hukuman matinya bisa berlangsung cepat di sana Apakah Luffy menyerah mendengar hal tersebut? Tentu saja tidak Dirinya tak merasa kehilangan harapan Dengan bala bantuan baru dari Impel Down yang terdiri dari para bajak laut yang kuat dan beberapa tentara revolusi Luffy bersama dengan mereka berhasil kabur dari penjara Impel Down dan lolos dari tangan Magelan Di sisi lain, S yang sudah dipindah di Marineford akhirnya bertemu dengan Monkey D. Garp, kakek angkatnya Garp duduk menatap S dan mulai bercerita tentang segala hal yang berhubungan dengannya dan Luffy Di momen inilah, banyak fans terasa teriris hatinya melihat Garp sang kakek mencoba kuat di depan cucunya sendiri yang akan segera dihukum mati guys Hanya karena dalam darahnya mengalir darah sang Raja Bajak Laut, Goldie Roger Akhirnya, tibalah masa untuk S harus bersiap untuk menerima hukumannya guys Para penjaga mulai membawa S ke menara hukuman mati agar bisa dieksekusi sesegera mungkin oleh angkatan laut Tapi, hal tak terduga pun terjadi karena orang yang sudah dianggap sebagai ayah oleh S alias Yunko Whitebird telah berada di Marineford untuk menyelamatkan S guys Tak tanggung-tanggung, Whitebird datang ke Marineford bersama Bajak Laut Aliansinya juga guys Peperangan terbesar dalam sejarah One Piece pun tak terhindarkan Bahkan, tak cukup itu saja Dari langit pula kita bisa melihat sendiri kalau Luffy bersama kelompok barunya berhasil tiba di Marineford dengan sangat epic Semua orang terkejut termasuk Garp yang tak menyangka Kalau cucu kandungnya sendiri malah datang ke kandang macan Dan pertarungan di kandang macan ini pun makin menjadi-jadi serunya Bentrok sana-sini tak terhindarkan Di sisi lain, Garp yang melihat peperangan ini bingung dan linglung Langkah kakinya pun perlahan demi perlahan menaiki menara hukuman S Untuk menemani cucunya menanggung beban mental yang luar biasa Dia duduk bersilah memulai pembicaraan kepada S Hingga akhirnya, ucapan paling membuat hati para fans teriris-iris Hingga ada yang menaraskan air mata terucap dari mulut Garp sendiri Aku, tak punya simpati sama sekali terhadap kriminal Tapi untuk keluarga, lain lagi ceritanya Seketika air mata Garp pecah menyalahkan dirinya sendiri yang tak tahu harus berbuat apa Bingung harus bagaimana Dan bahkan bilang pada S Andai saja dulu dirinya mendengarkan permintaannya menjadi angkatan laut Para fans pasti banyak yang nyesek bukan saat momen tersebut Nasi telah menjadi bubur Semua yang terjadi tak akan bisa terulang lagi Tak lama setelah itu, usaha demi usaha untuk menyelamatkan S Terus terjadi Hingga akhirnya Luffy lah yang ternyata berhasil menyelamatkan S dari menara eksekusi Setelah berhasil mengalahkan kakeknya Garp yang sengaja mengalah Dan terhindar dari pukulan Buddha Sengoku Akhirnya, S pun berhasil terbebas Senyum kebahagiaan terpancar di semua orang yang datang disini untuk menyelamatkannya Luffy saja sebagai adik sangat bahagia sekali Tapi ternyata kebahagiaan itu tak berlangsung lama Karena Akasu Hino mengompor-ngompori S yang hendak kabur dari Madrin Ford Dengan memancing amarah dari S Dan terpancing juga lah kakak Luffy ini hingga berani mengajak duel Asuzuki Tanpa peduli sekuat apa dirinya dengan kekuatan Asuzuki Dan S pun kalah duel hingga terpental Setelah itu, kita bisa menyaksikan sendiri Kematian S yang sangat heroik Karena ingin menyelamatkan adik tercintanya Dari tangan magma Akainu Isak tangis semua pihak yang datang kesini Untuk menyelamatkan S tak terbendung Akainu yang merasa masih ada darah kriminal yang berbahaya hidup Yaitu Luffy Tanpa ragu juga ingin mengakhiri nyawa dari cucu kandung Garp ini Setelah berhasil mengakhiri nyawa cucu angkat Garp Di sisi lain, Garp yang melihat semua kejadian ini menjadi tak terkendali guys Amarah untuk balas dendam kepada Asuzuki menyelamutunya Sayangnya, tingkah Garp dihentikan oleh partner sekaligus sahabatnya Yaitu Sengoku The End Nah, sekarang kebagian yang paling kita tunggu-tunggu Yaitu imajinasi mimin jika Garp tak dialangi Sengoku Apakah mungkin ada kesempatan menang melawan Sakazuki Jawabannya adalah Garp akan mengalahkan Sakazuki Bahkan mungkin bisa jadi langsung menguburnya di tanah Dan tidak seperti Shirohige mengajar Sakazuki habis-habisan Tapi Sakazuki malah bisa melawan balik Shirohige Kali ini dirinya tidak akan bisa melawan balik Garp Kenapa mimin bisa seyakin ini? Itu dikarenakan Monkey D. Garp adalah orang yang sudah menjadi rival bagi Goldie Roger Berkali-kali menyudutkan Roger dan hampir menangkapnya Bahkan dirinya mendapat julukan pahlawan angkatan laut Serta dipercaya Roger untuk merawat S Dan ingat Jabatan angkatan laut yang dimiliki Garp Tidak bisa dijadikan patokan kekuatannya Sebenarnya sebesar apa guys? Kalian ingat bukan? Garp sudah menolak berkali-kali jabatan Admiral Jadi jabatan di angkatan laut Tidak bisa jadi patokan seberapa kuat seorang karakter Bukankah kita melihat sendiri Kalau Garp lah orang yang paling berjasa Melatih Kobe sampai sekuat ini Mimin juga yakin Garp memiliki kekuatan fisik yang jauh di atas kekuatan Akainu Dirinya juga bisa menggunakan Haki guys Hakinya bahkan lebih kuat dari Don Chinjau Kalian pasti masih ingat Dirinya membuat Jesus Bugger terlempar hanya dengan satu pukulan saja Padahal kita ketahui kekuatan fisik Bargis Sangatlah kuat dan dirinya seorang pegulat Bahkan Marco dalam mode Phoenix saja Terlempar dengan pukulan Garp dengan sangat isi Jangan sampai lupa juga Kalau Sakazuki juga hampir tidak bisa menghadapi Shiroige yang terluka dalam satu lawan satu Dan hampir kencing di celana ketika menyadari Bahwa Shiroige yang marah besar sedang berdiri di belakangnya Padahal usia Shiroige sudah sepuh Bandingkan dengan Garp yang telah melawan Shiroige di masa jayanya guys Lagi pula Garp di perang besar Marineford ini Tidak terluka sama sekali dan sedang dalam kondisi prima di Marineford Cuma sayang saja dia menahan emosinya untuk melawan angkatan laut Momen paling mengujam hati Garp memang adalah saat dirinya melihat Sakazuki membunuh cucunya sendiri S Yang menjadikan dirinya kehilangan akal sehat dan memutuskan untuk mementingkan keluarganya apapun resikonya Tapi sayang Sengoku menghentikannya guys Jika saja Sengoku tidak menghentikan Garp Kita seharusnya melihat Aokizi, Kizaru, dan Fujitora sebagai Admiral yang baru Jika saja dulunya ini kejadian beneran guys Sakazuki mungkin akan membuat beberapa luka pada Garp Tapi tetap saja Garp akan mengakhirinya secara cepat hidup Akainu Karena dari awal tujuan utamanya adalah membunuh Sakazuki Bukan untuk berkompromi dengan si Alsuzuki Tapi semoga saja Kelak kita akan diperlihatkan Momen Garp melawan Sakazuki Untuk membalas apa yang telah dilakukan Sakazuki kepada cucunya sendiri Atau kalau gak begitu minimal dari keluarga Monkidi Ada yang berhasil mengalahkan si Fleet Admiral ini Kalau masih gak bisa ya Sabu juga gak apa-apa Dan itulah kisah kematian S dan sedikit imajinasi Momen Jika Garp saat itu tidak dihentikan oleh Sengoku Hmm bagaimana menurutmu guys Silahkan coret-coret di komentar oke Hope my video is easy to understand See you again next time Salam Animania Yus sekian dari Animania Kurang lebihnya minta maaf Jika ada salah pengucapan mohon dikoreksi di komentar oke guys Atau jika kalian punya pendapat pribadi Yuk kita bahas bersama Salam Animania Terima kasih telah menonton